Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya kedatangan customer dari Panda Coffee. Mungkin kalau Sobat JPW pernah nonton konten kita, kita pernah nginstall di Panda Coffee. Dia melakukan maintenance rutin untuk mesin espresso Milesto Eliana-nya sebelum 1 tahun ya? Iya, betul. Oke, ini pembeliannya kurang lebih sekitar 11 bulan yang lalu. Pinter mereka ya? Kayak gimana maintenance-nya? Ayo kita lihat aja. Nah, tapi kali ini kita nggak kedatangan langsung Bang Pandanya, Bang Ascanionya. Ini kenalan dulu namanya siapa ya? Andika Bang. Tito, kangen Ben bukan? Bukan Bang. Oh, pantesan nggak miring ya. Mas Andika, Mas Andika Barista. Oke, Barista di Panda Coffee. Biasanya yang datang ke sini kalau nggak Bu Piwi sama om siapa? Om Panda. Ya, om Panda atau satu lagi kakaknya? Bulia. Nah, itulah. Kita sebutin itu nama-nama yang mungkin bisa di-follow ya. Nah, kita akan maintenance mesinnya karena kemarin sempat tektokan sama Bu Piwi. Ada beberapa kendala yang ini ngeganggu nih, Mas. Soalnya gimana, gimana, gimana? Ceritain gimana? Aduh, gue nggak bisa. Coba gimana? Ceritain. Awalnya kenapa nih mesin? Iya, kalau bikin kopi itu keluar airnya itu kurang lama. Bikin kopi berarti brewing espresso, ya? Keluar airnya lama, terus? Terus juga sama mesin juga harus dimatiin dulu, kalau ada customer baru kita nyalain lagi. Jadi nggak di-nyalain terus. Jadi seharian tuh nggak standby. Iya, betul. Kalau udah agak lama dia malah mati, kagak nyala si espressonya tadi ya? Terus apa lagi? Udah? Udah isi itu aja. Gitu doang. Oh nggak ya? Kita nggak tahu nih kayak apa nih. Kita udah installin, kita udah taruh. Itu udah kita sambungin ke galon. Ya, biar kayak aslinya kan gini ya di sana ya? Iya. Jadi kita simulasiin kayak lagi di Panda Coffee. Yang nyerpis Panda juga nih, Panda KW. Nah, kita nyalain dulu Mas Andika, Dika, Andik. Siapa sih namanya? Dika aja. Oke, kita nyalain dulu. Nah, ini masih merah. Kita tarik dulu airnya nih. Biasanya nih, lihat di sini nih. Iya, kayak hujan nih. Kalau dilihat dari sini sih, seorangnya lihat dari bawah deh. Kali ini kita dibantu tag kameranya oleh Eris. Iya kan? Kayak air hujan gitu ya, Sobat JPW ya? Betul. Nggak souring. Yang bener memang kayak gimana sih? Yang bener sebenernya ada di belakang, Eris. Mau nyobain nggak? Sini kita ke belakang nih. Kita ambil lampunya. Ini uhuy aja ya. Spontan. Iya, biar kelihatan yang bener kayak gimana. Kalau dibilang itu nggak bener ya kan? Nah, kita cek. Kita colok aja. Dan ini cuma pengen lihat souring. Jadi nggak perlu dipanaskan lama-lama. Cuma pengen lihat souring aja. Nyalain. Ini pastiin steamnya mati. Nyalain. Souring. Nah. Lagi narik air. Nah, itu baru ada airnya tuh. Bedain Sobat JPW ini sama ini. Tuh. Udah kayak... Udah kayak... Itu udah kayak buat ciril pipis. Gue udah dipegangin, Bang. Gimana sih ini Bang Andika nih? Dirusakin loh sini ya? Bukan kita doang, Bang. Mahal nih servisnya nih Sobat JPW? Nggak. Gratis setahun. Gratis ya? Servisnya gratis setahun. Cuma kita perlu cek nih. Kenapa dia bisa begini? Gitu. Kenapa bisa begini? Ya pertama banget sih saya sebenernya akan coba cek dari shower screen ya. Shower screennya kenapa? Tapi feeling saya sih. Mungkin ada yang nyangkut ya di shower screen ya? Mungkin. Keras banget lagi. Dikenceng ini pake apa sih? Itu belum dibuka-buka, Bang. Belum pernah dibuka seumur hidup? Belum pernah dibuka. Nah. Awal dateng. Itu dia. Bentar. Bentar, saya ambil kunci dulu. Ini pake kunci 14 nih, Bang Adika nih. Iya. Kuncinya cuma satu. Nomornya 14. Ya coba itu. Nah. Nonggrong dulu dikit. Ini kan tiap tutup harus buka nih. Bisa gara-gara ini juga nih. Tiap tutup, kalau lihat konten kita, harus dibuka. Kita perhatikan nih moment of truth ya. Ya, nggak pernah dibuka. Oke. 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 Ya. Bawahnya lihat. Oke banget nggak tuh? Wow. Nah, sebenarnya, kalau kita lihat di situ ya, nggak cuma tempat Bang Andika yang mungkin nggak sering dibuka ya. Banyak juga yang lain gitu. Tapi balik lagi. Emang mau diikutin kalau salah kan, jangan dong. Betul. Gitu. Nah, coba dilihat tuh warnanya buluk gitu. Terus, Sobat JPW, kita nggak mau nyebut ini gimana-gimana ya. Ya. Memang knowledge-nya mungkin baristanya udah berapa lama Bang Andika di situ? Sudah hampir setahun, Bang. Sudah hampir setahun. Iya, bareng dari buka dong. Iya. Berarti waktu saya training di sana nggak ikutan ya? Ada. Ada saya tapi. Cuma nggak ikutan training? Karena onframe sama Om Panda kepenuhan ya? Betul. Ini sebenarnya bisa di tempat apapun, di stainless kayak di apapun, bebas. Yang penting dia tahan panas. Ini tinggal taruh begini. Ini sengaja saya beginiin biar kelihatan nanti perubahannya. Iya kan? Oh iya, lupa, sorry. Keker dulu aja udah ngaco banget tuh. Iya kan? Ini kalau boleh dikerok pakai tangan, cuman saya juga agak riskan. Tisu, 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 bentar. Ini sebelum dicelup. Ayo, ya. Ini berasa coklat, cuy. Ya, tombol banget ya. Iya, Bang. Iya. Gokil, bro. Ini, bro. Tinggal di sini dulu. Iya, kita balik lagi. Kita biar kelihatan airnya. Masukkan satu sendok teh. Kemikal. Ini mau buat ini aja. Sampai ketutup. Ntar buat ngelapitunya juga. Tapi kalau dilihat dari sini, berarti dari awal, dari setahun yang lalu itu gak pernah dibuka ya, Bang? Gak pernah, Bang. Pantesan. Sampai sebuluk itu. Oh iya, ini udah panas ya, Sobat JPW, by the way. Tadi lu, ampe lupa gara-gara kaget ngeliatin dia. Ini kasih air, sebenarnya air panas yang ini juga boleh sih, sambil ngetes. Sampai kerendam aja. Nanti dilihat aja, biasanya kurang lebih berapa menit ya. Ya, sampai ntar ini aja kelihatan berubah warna. Ini warnanya juga, tuh liatnya naik. Berasa minum moktel ya. Hehehehe, penuh loh. Aduh, untung di sini, biarin lah. Nah, kelihatan ya, naik dia. Nah, terus. Stim sendiri ya? Iya, gak nyetim dong. Dia frotter, frotter otomatis kayaknya ya. Tuh liat tuh, 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 tuh. Ya, ini apa sih? Ini kayak kemikal buat mesin kopi sih. Udah naik-naik tuh ya? Tuh. Tuh. Berasa minum kalau nyebut merek tuh, vitamin yang bulat segede koin, apa namanya? Kalsium Redoxone. Iya. Iya, gitu kan? Lu liat dong, Bang Nika tuh. Iya dong. Nah, lu. Iya kan? Jangan disamai. Iya, jangan disamai nama lumpur lapindo. Mirip juga soalnya. Parah nih. Jorok deh. Tapi ya kalau joroknya karena gak tahu, ya kita bilang sedikit termaafkan sih. Nonton dong kontennya. Nah, ini kita lap dulu. Bentar. Kita basahin lapnya sama si cairan ini. Ini kayaknya masih juga tuh. Ini mau ngelap sininya nih. Ries bawahnya tuh, lihat deh. Kayak apa tuh. Ambil sikat dulu kali ya. Bentar ya. Ambil sikat gigi. Abis kalau mau sikat Sail on 7 ya kan. Abis manggung kemarin. Sikat gigi aja yang udah agak tua. Sikat gigi. Sikat gigi. Ketawa-ketawa aja bang. Gak apa-apa. Gue emang agak bapak-bapak. Kalau ngejokes. Ini sikat gigi. Tapi Thomas lagi gak ikut. Kalau Thomas biasanya sama Uber. Piala. Kelihatan langsung berubah warna ya. Berubah bang. Iya dong. Gara-gara dia nih. Bukan. Gara-gara kamu mas Leng. Beda-beda. Gara-gara Facebook kalau gigi. Iya kan. Tuh bang. Gini gak susah bang. Buka kunci 14. Kalau gak ada kunci 14. Kunci Inggris. Kalau gak ada Inggris. Coba cari kunci. Kunci-kunci medan gitu ya kan. Galak-galak. Saya gak berani bang. Kalau nyaman gak disuruh. Iya sih. Iya sih. Iya. Makanya ini perlu dikasih tau nih. Nanti saya kasih tau sama bang Panda nih. Tuh. Kelihatan bang. Berasa ini loh. Nikatin karbu loh. Keren. 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 Ini sebenarnya. Gue nanya itu. Cuman buat killing time-nya ini bang. Iya bang. Gak apa-apa. Karena lumayan nih. Atau kita coba. Ini ya. Kita coba bersihin dulu. Sampai bersih si groove head. Terus kita lap. Ini kita cut dulu disini. Nanti kalau udah bersih si groove headnya. Kita lanjut ya videonya ya. Daripada sobat JPW pegel ya kan. Nongga-nongga. Terus liatin groove head. Setelah. Sejam ya. Lebih ya. Lebih. Kita udah bolong-bolongin ini puzzle. Tembus semua gak? Tembus semua. Ngintipnya kemana? Ke lampu. Ini yang tinggian tuh. Nih tuh. Tuh. Yang akan silok-silok deh. Nah. Ntar gue yang gerakin race. Nah. Camik kan? Ini sih. Nah. Ini tadi kan lihat hitamnya ya. Iya. Agak kuning jadinya. Ya maksudnya hati-hati kalau kuning kan. Iya. Kalau merah. Berhenti. Yuk kok jadi lampu merah. Udah lemes bang kayaknya gue ya. Iya bang. Udah habis berapa batang loh. Ngerokok dulu bersih ini. Nih. Ini udah. Ini udah. Kita pasang. Bawahnya udah ya. Tadi ya. Kita pasang. Oh iya. Lupa ngasih tau. Yang bagian lubangnya besar di atas. Lubangnya kecil di bawah. Gitu. Dan memang. Masangnya pake tangan aja. Gak usah kekunci lagi. Gitu. Terus kita showering deh. Nah ini ya tadi ya tuh. Nah. Ternyata. Showeringnya tetap bagus. Tapi tadi ada jeda delay kan. Hmm. Kayak gitu bang. Emang. Nah jeda delay itu. Ini udah gak ada masalah sama si showering. Ini showeringnya udah sama kan. Udah. Sama Milesto yang di display JPW. Berarti jeda delaynya tuh kita cek di dalam nih. Kemungkinan si pompa bang. Gak usah diceritain lagi ya bang. Kenapa tadi ya. Gitu lah. Kita buka aja dulu sini. Kalau ini ada kontennya nih. Buka. Tips membuka Milesto. Kita buka semuanya. Dan saya siapin. Tempat. Buat naruh si baut. Segang dulu deh. Dan memang apa ya. Kalau kayak gini berarti kerjanya mungkin. Mungkin. Cukup berat. Gitu. Entah berat karena memang ordernya sampe 200 sehari gitu kan. Ya gak sih. Gak ya. Amin amin. Biasanya berapa bang. Banyak sekitar 20an sih. 20an ya. Juga belum sampe. Oke. Berarti yang bikin berat tadi tuh. Ampas kopi ya. Iya. Si ampas kopi. Si kopi yang berkerak. Taruh sini. Slip ke belakang. Nah. Kan enak. Ini kita copot dulu. Terus. Kalau udah dicopot. Nah. Kita lihat sih. Sebenarnya yang bermasalah tuh dia nih. Si pompanya. Yakin bang. Iya. Coba deh. Nyalain lagi dalam keadaan begini. Ini kalau udah lagi adem begini mah. Maksudnya lagi. Lagi. Udah dipakai dia gak akan kenapa-napa ya. Iya. Sorengnya udah oke ya. Tapi ntar nunggu beberapa saat dia delay. Beberapa saat dia delay. Kayak tadi. Tadi kan pas awal banget kelihatan ya. Iya. Kayak gitu. Gitu. Jedahnya. Kalau memang ada masalah. Ada kerusakan. Butuh ganti spare part. Kita siap. Kita ready. Dan kayak disini dari Bang Andika sendiri. Karena memang rela menunggu. Untuk melakukan maintenance dan service. Ya kita tungguin. Kayak kita kerjain. Ditungguin juga gak ada masalah. Siap. Gitu. Jadi cepet gak pake cafe tutup dulu. Ya tutup bentar. Paling 2-3 jam ya gak. Taruh dulu. Sip. Tinggal tarik doang. Oke. Ini singkirin dulu. Ini pake kunci. Kayaknya 12 deh. 12 atau. Ya betul 12. Nah ini tinggal. Geser dikit. Sorry. Badan gue gede ya Riz. Kayak kendorin. Ini aja biasa. Tapi dipegang. Biar gak lari kemana-mana ya. Nah kalau udah kendor sebenernya. Panas. Tapi masih kepegang sih. Cuman lumayan. 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 Biar keren aja. Nah. Yang maris bukan ini ya Bang. Ini yang maris sih. Besinya? Iya. Yang pipa steamer. Yang tadi kita pake. Udah kebuka kah? Udah. Nah ini posisi kebuka boleh dilihat nih. Dia tetap masuk ke. Si. Apa yang nempel sama si. Pompa. Jadi dia butuh sedikit ditarik. Karena tadi kan ada. Ada kayak L nya. Awas. Ada kabel-kabel. Kabelnya gak. Gak kebuka. Gak akan nyetrum. Terus gak. Listriknya juga lagi di off kan. Kalau mau lebih aman lagi dicabut. Tapi kalau cabut. Dan tiap hari tak ketahuan guru. Ketau-ketau hebat. Tuh banget ya jokes gue ya. Sehari masuk. Sehari enggak. Gak apa-apa lah. Biar kayak puasa daud. Nah. Gitu ya. Gampang bukan? Eh gak gitu. Kalau bu itu. Mudah bukan? Cara melepasnya. Nah ini tinggal dipasang. Kalau ini edisi. Misalkan baru belajar. Takut salah soket. Terus gak mau foto. Maunya apa sih ini orang? Udah baru belajar. Takut salah soket. Gak mau foto. Nah. Lepas. Satu-satu. Ini lepas ini yang gak sesulit itu. Karena ada pencetannya di sini. Kelihatan kan? Iya kelihatan. Masukin sini. Ahah panas. Bukan ini yang panas nih. Si ininya. Si group head. Lumayan. Gimana sih? Nyelip. 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 Nah. Masuk. Baru. Jadi agak keset. Kalau udah agak lamaan baru. Nah. Cukup. Ini lepas. Kelihatan warnanya juga yang baru. Yang mana ya? Iya. Nah ini udah gak ada gunanya. Berat. Keras juga. Kita tolong tang. Mana sih? Iya Tuhan. Diputer apa? Oh saya gak. Nah. Panjang dia. Satu lagi. Nah satu lagi enteng. Eh lupa. Itu di situ masih ada pak. Sorry ya. Udah dilepasin. Pinter sih bapak. Nah ini. Ini juga ngecek. Air yang digunakan tuh bagus atau enggak. Kalau keraknya ini sampai menutupi si lubang ini. Tandanya air yang digunakan. Terlalu banyak mengandung mineral. Kalau ini dilihat sih. Enggak terlalu gimana-gimana ya. Aman sih. Air tidak mengandung banyak mineral. Iya aman. Buat boiler atau buat pompa. Tapi ini kebersihannya aja sih yang gak aman. Kebersihan lagi dibahas ya. Oh iya. Lupa. Biasakan untuk memberikan Celtic dulu di sini. Supaya gak bocor. Bentar. Saya ambil Celticnya dulu. Muternya ke sana. Berarti putusnya harus di sebelah sana. Supaya pada saat diputer dia gak kebalik. Putus di sebelah sana. Betul-betul gini. Apa sih bang yang diomongin? Nanti kita lihat pas lagi dipasang. Karena dia biasanya kalau masangnya salah arah. Pada saat dikencangin. Dia kebuka lagi. Kendor lagi. Ini si Winston udah kelama. Siapa L ya? Iya. Keriting gini tuh. Kayaknya. Langsung kan megar. Nah harusnya megar kayak gini. Cukup. Nah ini pasang. Nah yang dimaksud adalah ini. Ini kan cuttingnya ke sini nih. Jadi pada saat kita cuttingnya ke sini. Dia akan mengencangkan itu. Dia gak akan ngebuka lagi tadi cutting. Tapi kalau cuttingnya ke sana. Pas kita puter begini. Dia akan kebuka lagi. Ya tuh. Ya mungkin. Spesialis tukang-tukang udah tau lah. Ya bang. Udah bang. Jangan banyak-banyak bang. Puyang. Apa ini? Nah. Kita kencengin dikit nih. Ini kayaknya pake yang kecilan nih. 10 bang. 9 lah. Pas. Tuh. Dikit aja. Kan dia nanti di sini. Berarti gak depannya kesono. Tau bang. Lai bang. Hah? Lai banget ya. Berasakan tambel gue ya. Iya, 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 iya. Aman, aman, aman bang. Yang tau sih om doang tuh jokes tuh. Ah, panas. Panas cuy. Biar. Biar pet ya. Biar gak usah bulat-balik ke teknisi gitu. Pasang sendiri. Terus ini posisinya nih kayak tadi. Kencengin lagi. Cuma kali ini kencenginnya pake tangan aja. Gak usah pake tang. Jadi tang gak pake an. Tangan. Nah. Tahan. Tahan. Oke terus. Tarik nafas bu. Oke. Aduh. Kudu pake tang kayaknya. Dia melihat sebelah sininya soalnya. Enggak masuk juga bang. Masuk kurang-kurang dikit. Dia harus masuk dulu. Bentar. Tahan. Hmm. Tuh ada suara CCTV. CCTVnya cabut ya. Berasa makan ini. Bubuk Milo di Serika tau gak? Pernah dong. Dimintain tolong adek bikin bubuk Milo jadi coklat. Kenceng nih. Bubuk Milo di Serika kayak gitu tuh. Terus selangnya gini. Selangnya ini. Ini lebih simple lagi. Posisiin dulu. Masukin aja biasa begini. Disanain dulu. Nah. Baru ini tinggal diambil pake tang digeser. Batas waktu. Aku merindu dong. Tanpa batas waktu. Sebenernya yang kita perlu tau kan setelah dia agak lama ya. Jadi mungkin kita hold. Sekarang yang berapa sih? Ini. 54. Ya. Boleh di. Ini kita garansi ya. Untuk spare partnya. Bisa kita garansi seminggu kalau ada masalah. Jadi kita nyalain coba dulu aja. Nanti kalau emang bermasalah sih spare part. Bawa balik lagi ke sini. Loh. Yakin bang? Yakin. Nah. Itu kalau bunyi begitu atau begitu? Kosong? Atau kurang air ya? Kosong. Nah. Kenapa lama bang? Karena tadi kan dipompanya kosong. Oke aman. Akan ke sini dikit aja. Gitu. Udah. Jangan diulang. Udah ya? Ya. Coba. Itu kayak agak kasar. Dikalibrasi lagi gak sih? Atau coba dulu deh. Bentar. Hmm? Flash. Flash ya? Flash. Oh. Belum di-flash. Tuh. Airis-nya. Tuh pak. Pantesan pak rusak pak. Gara-gara dia. Suruh-suruh pak. Iya-iya. Lupa pak dia pak. Gak apa-apa. Dimaafin. Udah. Taruh. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Oke. Barusan netesnya di tiga atau empat? Agak under gak apa-apa gak apa-apa. Lihat berapa detik itu. Eh berapa gram? Empat puluh berhentiin. Nah empat puluh ya. Tiga dua setik under ya. Tiga satu bang. Ya gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini bukan suara apa-apa ya suara ini ya. Oke. Tuh. Tuh. Ini kita kejar di empat lima. Belum. Masih empat puluh. Tuh. Dua. Tiga. Selesai. Gak apa-apa lah. Tapi under over kan tinggal kalibrasi ya mas. Bekas tadi dari blend ya. Iya. Bekas tadi lagi ngecek-ngecek. House blend. Oke ambil. Keputunya ambil. Mau coba doang. Udah biarin dulu. Abang aja bang. Kenapa sih bang? Kalau saya suka gambar yang gak senonoh. Kalian. Gak senonoh. Gak senonoh. Gak senonoh. Luangkat aja. Bisa lagi. Gak senonoh. Ya gitulah kurang lebih ya. Tapi kalibrasi ya. Sebenernya. Ini saya coba sekali lagi buat kalibrasi aja. Satu lagi mau nuang gak? Mau nuang gak? Nyo main bang bang. Ya saya steamin ya. Kepengen kan lu lihat yang bagus. Steamer. Oke mulai. Nah jangan lama-lama stretchingnya masuk. Agak kurang banyak nih susunya. Jadi agak. Agak. Apa sih? Fomi. Kita dipindah dikit ya. Tuh. Nah udah. Cukup. Silky banget sih emang. Steamernya gak ada masalah ya bang ya. Iya bang. Bagus dia. Tuh steamernya juga lihat tuh. Enggak terlalu foamy ternyata. Coba. Oh kita bang. Iya. Yakin bang? Yakin. Udah enak nih. Udah enak nih. Udah. Yakin. Udah. Nah santai aja. Tuang deket. Satu. Tuang dua. Dorong. Closing satu lagi lurusin dikit-dikit. Angkat. Jangan tinggi-tinggi ngangkatnya. Emang saya lawan seven. Mengangkat lebih tinggi. Itu melompat ya. Gak ada yang benerin abisnya. Sendiri jadinya. Gak ada masalah sih di steam ya. Ini puringan beliau yang sambil digoyangin pakai tangan saya. Bahasa Indonesia saya sih disetirin. Oke. Saya rasa demikian dulu untuk konten kita kali ini yaitu. Maintenance untuk mesin espresso Milesto Eliana. Ini 2022. Dua. 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 Dari 2022 belinya dong. Dek-dekan amat. 2022 dari Pandakopi yang ada di Bintaro. Kita dari awal si omnya datang sama si piwinya itu. Kesini kita lagi konten. Kita nginstall di sana. Kita kontenin. Kita servis. Kita kontenin. Kurang puas apa tuh Pandakopi ya kan. Semoga awet. Semoga gak ada masalah lagi. Ini kita cleaning. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat sobat JPW semua. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube. JP Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.